Dalam catatan sejarah setelah untung Suropati gugur melawan penjajah Belanda Berita tentang pasuruan hampir selalu tampak menyedihkan Apalagi perjanjian-perjanjian antara Raja Mataram dan kompeni semakin menyengsarakan rakyat Karena dalam perjanjian-perjanjian itu Raja Mataram banyak melepaskan daerah bagian timur dari Pulau Jawa Namun sebelum itu penguasa Giri Gersik yang dikenal dengan sebutan Pangeran Singa Negara Memberi amanah untuk membuka daerah baru Membentuk sentral kekuatan sebagai antisipasi terhadap tantangan syiar agama Dan taktik strategi melawan penjajah Belanda di kawasan Kraton Pasuruan Kepada seorang penjuang berdarah Arab yang juga keturunan Rasulullah Yaitu Sayyid Sulaiman bin Abdul Rahman Pangeran Singa Negara dan Sayyid Sulaiman kiranya sudah membaca situasi Bahwa melawan penjajah Belanda tidaklah mudah Namun harus menggunakan taktik yang variatif Pembukaan daerah baru yang akan didirikan pesantren Berupakan sarana yang efektif dan bisa menjadi salah satu alternatif strategis Melawan penjajah Di samping juga untuk membuhmikan syariat Islam di tengah masyarakat Dan daerah baru tersebut kelak dikenal dengan nama Sidogiri Di Pasuruan Sayyid Sulaiman melakukan pembukaan daerah baru di tiga tempat Yaitu Sidogiri, Kanigoro Gambir Kuning, dan Keboncan Dalam pembabatan Sidogiri yang masih berwujud riba Sayyid Sulaiman harus berjuang dengan sungguh-sungguh Tidak hanya menembang pohon-pohon dan semak melukar Tapi juga harus bertarung melawan bangsa dari makhluk lain Sebab Sidogiri saat itu masih sangatlah akar Bahkan menjadi markas bagi makhluk lain tersebut Akhirnya dengan perjuangan keras dan semangat tak kenal lelah Sayyid Sulaiman berhasil membabat Sidogiri Sayyid Sulaiman menanamkan spirit perjuangan Membentuk roh islamiyah Sidogiri yang terus hidup dan berkobar dari generasi ke generasi Setelah Sayyid Sulaiman wafat Sidogiri terus mengalami perkembangan dan menjadi sentral kekuatan Guna mengantisipasi tantangan syiar agama Dan taktik strategi melawan penjajah Belanda Sidogiri menjadi markas para penjuang izbullah Yang dibimpin oleh masyayikh Sidogiri Tercatat dalam sejarah Kiyai Abdul Jalil bin Fadil dan Kiyai Sa'adullah Biasa mengomando para gerilyawan untuk menyerbu markas-markas Belanda Di malam hari setelah sholat isya Taktik gerilya ini membuat kompeni mati kutu Karena mereka tidak punya kesempatan untuk membalas Dan membuat mereka kehilangan sejak Puncaknya di desa pelinggisan Pasuruan Para pejuang terlibat baku tembak dengan Belanda Namun anggota izbullah semakin terdesak Dan memutuskan untuk mundur kembali ke markas Undurnya pasukan izbullah membuat Belanda penasaran Dan memantik mereka untuk mengikuti jejak pasukan izbullah Sampai pada akhirnya Diketahuilah bahwa mereka adalah anggota pasukan izbullah Di bawah pimpinan Kiyai Ahmad Sa'adullah yang bermukim di Sidogiri Keberadaan pondok pesantren Sidogiri yang dijadikan markas pejuang Tercium oleh kolonial Belanda Tak sedikit mata-mata yang dikirim untuk melihat langsung Aktifitas gerakan para pejuang yang ternyata benar adanya Pondok pesantren Sidogiri dijadikan markas Menggembleng pasukan izbullah dengan berbagai ulah kanuragat Bahkan para santri di Sidogiri digembleng dengan ilmu kekebalan Dan berbagai ilmu kesaktian Mengetahui hal itu Belanda tak tinggal diam Mereka marah dan mengirimkan tentara dengan jumlah yang cukup besar Untuk mengepung Sidogiri dengan target utama Menangkap Kiyai Sa'adullah dan Kiyai Abdul Jawa Kamis tanggal 10 Dhul Qodah 1366 Hijriah Pertepatan 26 September 1947 Masehi pukul 3.30 dini hari Serdadu Belanda sampai di Sidogiri dan langsung mengepung rapat pondok tua itu Pasukan izbullah sempat melakukan perlawanan dan terlibat baku tembak Saat hampir subuh Belanda berhasil menerobos masuk ke pondok pesantren Sidogiri Dan mendatangi Kiyai Abdul Jalil yang saat itu bersama para pengawannya Maka terjadilah pertempuran tak seimbang antara Kiyai Abdul Jalil Bersama beberapa santri melawan Belanda yang jumlahnya lebih banyak dan bersenjata lengkap Beberapa serdadu Belanda tewas tersungkur Tapi tak lama berselang semua pengawal Kiyai Abdul Jalil gugur tertembak Belanda sendiri kewalahan menghadapi Kiyai Abdul Jalil yang ternyata tidak mempan ditembak meskipun diberondok Sampai akhirnya dengan kemarahan yang sangat memuncak Mereka berhasil menangkap Kiyai Abdul Jalil dan dengan beringas menembakkan peluru-peluru ke beliau Hingga akhirnya beliau gugur sebagai seorang syahid Ketika zaman Belanda tidak cukup sampai di situ Jenazah Kiyai Abdul Jalil diseren dan dibuang di sungai Sidogin sebelah barat Konon tetesan darah Kiyai membuat air sungai saat itu menjadi harum semerba Jenazah Kiyai Abdul Jalil baru ditemukan sekitar pukul 9 oleh haddam beliau bernama Taufit Kiyai Abdul Jalil wafat pada hari Kamis tanggal 10 Julu Qodas 1366 Hijriah Pertepatan 26 September 1947 Masehi sekitar pukul 6 pagi Beliau dimakamkan di areal pemakaman keluarga Sidogiri Sedang beberapa orang pengawal dimakamkan di samping Masjid Sidogiri Kiyai Abdul Jalil adalah salah satu dari sekian ribu ulama yang menjadi korban kebiadaban Belanda Pernyataan jujur pun muncul dari seorang jenderal Belanda yang memimpin agresi tersebut Andaikan tidak ada ulama-ulama atau Kiyai-Kiyai pesantren Negara Indonesia tidak akan pernah meraih kemerdekaan Allahu Akbar Sidogiri lahir atas dasar semangat dakwah Islamiyah dan kekuatan nasionalisme Sidogiri dibangun tidak hanya bertujuan mencetak insan yang agamis namun juga nasionalis Semangat dakwah Islamiyah dan cinta tanah air menjadi simbol yang tak bisa lepas dari perjuangan dan teladan masyayih Pondok pesantren Sidogiri beragama berbangsa dan bernegara